Virus Corona jenis baru sudah jadi masalah hampir seluruh provinsi. Seberapa perbahayaan virus Corona tipe baru ini? Yang positif terinfeksi Corona, awal mulanya tidak merasakan kecelak-kecelak. Bukan perkara mudah bagi penyedis yang saat ini menjadi kejuang. Terpalingkah harus menjadi kejuang terdepan penanganan pandemi. Virus Corona Seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia telah terpapar virus ini. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia telah terpapar virus Corona. Berdasarkan data terupdate, bertanggal 20 April 2020, sebanyak 6.760 orang dinyatakan positif, 42.290 orang dinyatakan negatif, dan 590 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban dari virus Corona tidak hanya dari warga sipil saja, Banyak juga tenaga medis yang ikut menjadi korban virus ini. Virus Corona juga dapat menimbulkan dampak negatif lain seperti meningkatkan pengangguran karena PHK masal, banyak pengusaha yang kurang tingkar, dan masih banyak lain. Tetapi, ada upaya yang dapat kita lakukan untuk memutus rantai penyebaran Corona, diantaranya yaitu dengan melakukan pencegahan seperti Rutin berolahraga di rumah Gunakan masker ketika berpergian Rajin mencuci tangan menggunakan sabun Tutup mulut menggunakan siku saat batuk Last but not least, di rumah aja Dengan di rumah aja, kita telah melakukan pencegahan Dengan di rumah aja, kita ikut cerita dalam memutus rantai penyelarannya Ayo, bersama kita mengikuti kebijakan yang ada Demi saya, Anda, kita semua, dan Indonesia Sub indo by broth3rmax Terima kasih.